Buku pertama Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 15 Siopo segera mempunyai dugaan Dia menganggukan kepalanya Baik katanya, pikiranmu benar-benar sempurna Sekarang kau ikut dengan kucian laupan mengangguk seekor babi Ditinggalkan di dapur dan seekor lagi bersama Tiga orang pegawainya digotong ke kamar Siopo sesampainya di sana Ketiga, pegawainya disuruh pergi kembali ke dapur Untuk menunggu di sana Dia sendiri langsung merapatkan pintu kamar Taikam gadungan itu Wihio Chu, katanya setelah mereka tinggal berdua Apakah di sini tidak ada orang lain lagi Siopo yang sejak tadi memperhatikan gerak-gerik Cian laupan itu segera menggelengkan kepalanya Cian laupan langsung membalikan tubuh babi yang besar itu Ternyata di bagian bawah perutnya terdapat jahitan Yang ditempel lagi dengan selapi kulit babi lainnya Di dalam perut babi itu pasti tersimpan sesuatu yang aneh Pikir Siopo dalam hati Kemudian dia memperhatikan dengan seksama Sekian lama dia berdiam diri Dia menduga benda yang T Simpan dalam perut babi itu kemungkinan senjati-senjata tajam Mungkinkah orang-orang Tian Thwe berencana untuk menyerbu istana Karena mempunyai pikiran seperti itu Jantungnya jadi berdebar-debar dengan kencang Cian laupan segera memutuskan benang jahit pada perut babi itu Dari dalamnya dia mengeluarkan sebuah bungkusan yang besar sekali Kemudian diangkatnya dan kemudian dibuka Akaha mulut Siopo sampai mengeluarkan jeritan tertahan Ketika matanya sudah melihat dengan tegas Rupanya dalam bungkusan besar itu berisi tubuh seseorang Tubuhnya kecil dan kurus Rabutnya panjang Usianya sekitar 2 atau 13 tahun Pakainya tipis sekali Dia seorang bocah perempuan Matanya terpejam dan tubuhnya tidak bergerak Tapi dadanya naik turun menandakan bahwa dia masih hidup Siapa nona ini tanya Siopo suaranya perlahan karena khawatir terdengar orang Untuk apa kau membawanya kemari di Akuncu dari Bok Onghu Sahut Cian laupan dengan suara yang sama pelannya Kuncu adalah putri bangsawan Siopo semakin heran Matanya membelalak lebar-lebar Kuncu dari Bok Onghu tanyanya menegaskan Benar Sahut Cian iaupan Dialah adik kandung dari Siopo Mereka menculik Cito Ako kita Maka kita pun menculik putri kecil ini sebagai Sandra Dengan demikian mereka tentu tidak berani mengganggu Keselamatan jiwa Cito Ako Siopo bingung sekaligus gembira Memang hanya inilah satu-satunya jalan untuk menjamin Keselamatan Cipian Coan Bagus Tapi, bagaimana kau bisa menculik kuncu ini kemarin Ketika Wee Hyo Chu dan yang lainnya menuju keluarga Pek Kami berdiam di rumah Justru saat itulah kami mendengar kedatangan Go Enghem di Kota Raja Dia adalah putra sulungnya Go Sem Kui Si pengkhianat bangsa aneh Pikir Siopo dalam hatinya Ada keperluan apa putra Go Sem Kui datang ke Kota Raja? Kemudian kami masih menerima berita lainnya Cian Laopan melanjutkan keterangannya Yakni kabarnya putra Bok Ongnya Si pangerah muda yang datang dengan serombongan orang Siopo menganggukan kepalanya Tentunya mereka ingin membunuh putranya Go Sem Kui Bukan benar sahucian iaupan Tapi si pengkhianat cilik itu dijaga dengan ketat Dia dilindungi beberapa pengawal yang kepandainya tinggi Dengan demikian tidak mudah apabila ingin membunuhnya Setelah mendapat kabar itu Kami segera mencari keterangan lebih jauh Kami pergi ke tempat persinggahan keluarga Bok Ongnya itu Tempat itu kosong Rupanya mereka juga sedang menyelidiki Go Eng Hem Yang ada hanya si kun cu cilik beserta dua orang budak perempuan Sungguh merupakan saat yang tepat untuk turun tangan Karena itu, kau langsung membekuknya Begitu Cian Laopan menganggukan kepalanya sambil tersenyum Betul sahutnya Nona ini masih kecil, tapi bagi Bok Ong Hu Dia bagaikan si burung Hong Asal dia ada dalam genggaman kita Cito Ako pasti akan dilayani secara baik-baik Cito Ako Jasamu ini besar sekali kata Siopo memuji Terima kasih atas penghargaan Hiocu Sekarang kita sudah berhasil menawan si kun cu cilik Apa yang selanjutnya harus kita lakukan? Tanya Siopo Urusan ini kalau dibilang besar, sebetulnya tidak Tapi dibilang kecil tidak juga Terserah Hiocu saja bagaimana menanganinya Siopo merenung beberapa saat Tetapi dia tidak menemukan jalan keluarnya Karena itu, dia bertanya kepada si Cian Bagaimana menurut pendapatmu sendiri untuk sementara Sebaiknya Nona ini disembunyikan di tempat yang aman Kata si Cian mengemukakan pendapatnya Tempat itu harus sedemikian rahasianya Sehingga tidak dicurigai oleh pihak Bok Ongnya Juga harus dijaga baik-baik agar tidak ditemukan Tidak sedikit jumlah orang Bok Ong Yang datang ke kota ini Selain keempat orangnya diandalkan Yakni dari keluarga Lao, Pek, Pui dan Esou Masih ada sejumlah orang lainnya Lagi pula mereka mengetahui persis setiap pangkalan kita Dan pasti akan terus diawasi Asal ada sedikit saja gerak-gerak kita yang mencurigakan mereka Pasti akan mendatangi kita dan meminta pertanggungan jawab kita Si Opo tertawa Si Cian ini jenaka juga dan cocok dengan wataknya sendiri Karena itu, Si Opo langsung menyukainya Cian to aku, mari duduk, katanya ramah Biarlah kita berbincang-bincang sejenak baik Terima kasih sahut si Cian Dia langsung duduk di atas sebuah kursi Kemudian dia berkata kembali Aku sengaja membawa nona ini dalam perut babi agar dapat mengelabdo Sebuah para siwi serta menjaga dari metu-metu Ada beberapa orangnya yang lihai sekali sehingga kita harus berhati-hati Apabila kuncu tidak disembunyikan dalam istana Mereka pasti akan berhasil menemukannya Jadi kau ingin agar si kuncu cilik disembunyikan di sini Tanya Si Opo Tidak berani aku yang rendah mengatakan demikian Sahut si Cian Hal ini terserah Hiocu sendiri Aku yang rendah memang menganggap istana adalah tempat yang paling aman Biarpun orang-orang bokong yang lihai sekali Mereka pasti tidak sanggup melawan para siwi istana Kalaupun kuncu ini disembunyikan di sini Jangan kata mereka tidak akan menduganya Seandainya pun mereka bisa menerkanya Tidak mungkin mereka berani datang menyerbu kemari untuk menolongnya Seandainya mereka berani Tentu seri baginda bangsa Takcu sudah kena diculik oleh mereka Hanya ada satu hal yang aku mohon Hiocu dapat memaafkan Yakni aku telah membawa si kuncu cilik ini kemari Sehingga Hiocu akan menemui banyak kesulitan Diam-diam Si Opo berpikir dalam hati Sudah tahu akan menyulitkan aku Tapi kau masih melakukannya juga Buat apa kau meminta maaf Tapi, pikirannya memang bagus Istana merupakan satu-satunya tempat yang paling aman Tinggal kesulitannya saja Eh, mungkinkah kau ingin menguji keberanianku? Kita lihat saja nanti Si Opo segera mengembangkan senyuman yang lebar dan berkata Pendapatmu bagus sekali Baiklah, kau boleh sembunyikan kuncu cilik ini di sini Bagus, Hiocu Asal Hiocu sudah menyanggupi tentu akanku selesaikan urusan lainnya Aku yakin pihak Bok Ong Hu juga tidak kecewa Apabila putri kesayangan ini disembunyikan dalam istana Tentu lain halnya kalau disembunyikan dalam tempat pembantayan yang bawa amis Serta banyak darah terceceran Si Opo tertawa Betul Lagi pula setiap hari dia bisa diberi makan Hoa Leng, Tong Som dan Hoa Piau Seperti babi peliharaan Busi Cian tertawa geli Walaupun wajahnya agak merah karena jengah Lagi pula sebagai seorang putri bangsawan Tentu namanya akan tercemar Kalau setiap hari dia berkumpul dengan pria-pria tukang jaga babi Sebaliknya disini, dia akan aman bersama Hiocu Kenapa begitu tanya Si Opo bingung Bukankah Hiocu masih muda sekali dan bekerja dalam istana pula Sahut Si Cian agak gugup Itulah sebabnya aku mengatakan aman Bocah cilik itu memperhatikan lekat-lekat Dimeliat Si Cian agak risih Dia langsung dapat menerka apa alasannya berkata demikian Maksudmu, karena aku seorang taikam, bukan? Dengan demikian nama baik Kuncu ini tidak akan tercemar Tentu saja Si Opo dapat menerka jalan pikirannya Si Cian Karena selain Kin Iam Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dia adalah seorang taikam gadungan Bahkan saudara angkatnya sendiri Mau sipet mengira bahwa dia sudah dikebiri oleh Hei Kong Kong dalam keadaan terpaksa Ketika aku membawa Kuncu kemari Kata Si Cian mengalihkan bahan pembicaraan aku sudah menotok jalan darah Sim Tong Hiat Dan Yang Tong Hiat di punggungnya Juga jalan darah Tian Chu Hiat di belakang tengkutnya Karena itu dia tidak dapat bergerak serta tidak dapat berbicara Jikalau Hiocu akan memberinya makanan Jalan darahnya harus dibebaskan terlebih dahulu Namun sebelumnya kau harus menotok dulu jalan darah Hoan Ti Ong Hiat di pahanya Agar dia tidak dapat melarikan diri Orang-orang Bok Ong Hulihai-Lihai Meskipun Nona ini masih kecil dan lemah lembut Tapi sebaiknya kita berjaga-jaga Si Opo tidak paham jalan darah yang diuraikan Si Cian Tapi dia merasa jengsi untuk mengakuinya Dia pikir tentunya memalukan apabila dia mengakui bahwa sebagai seorang Hiocu Dia masih belum mengerti ilmu menotok jalan darah Bahkan membebaskan totokan pun belum bisa Pasti dia akan memandang hina padaku pikir bocah itu selanjutnya Lagi pula, apa susahnya mengurus seorang Nona Cilik Karena itu dia langsung menganggukan kepalanya dan berkata Baiklah, aku sudah tahu Hiong Chu, tolong pinjamkan sebatang goyok Kata Si Cian, untuk apa dia meminjam golok tanyanya dalam hati Namun ia mengeluarkan juga pisau belatinya dan menyodorkannya kepada Si Cian Si Cian menerima pisau itu kemudian menggunakannya untuk menggores daging babi Dia langsung terkesima karena tanpa perlu mengerahkan tenaga Ia bisa memotong tubuh babi yang gemuk itu dengan mudah Sungguh pisau yang luar biasa tajamnya Puji Si Cian yang segera mengutungkan kedua kaki depan babi itu Hiong Chu, simpanlah kaki babi ini untuk dipanggang sisanya Boleh kau serahkan kepada tukang masak Sekarang aku ingin mohon diri Lain hari, apabila ada berita dari perkumpulan kita Aku akan datang memberitahukannya kepada Hiong Chu Baik kata si Yopo sambil menyimpan kembali pisau belatinya Dia memperhatikan si kuncu cilik itu sekilas lalu bertanya Kapan kau akan datang lagi untuk menjemput Nona ini Sebenarnya diingin mengatakan bahwa terlalu berbahaya apabila si Nona ditinggalkan agak lama dalam istana Ya sebagai seorang Hiong Chu dari Tianti Hwe Dia malu dikatakan penakut Dia juga tidak ingin wibawanya jatuh di mata orang lain Si Cian tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu Lihat saja perkembangannya nanti katanya kemudian sambil mengundurkan diri Si Yopo segera mengunci pintu kamarnya rapat-rapat Dia juga memeriksa seluruh jendelanya dengan teliti Setelah itu dia duduk di sisi tempat tidur untuk memperhatikan si kuncu cilik Sebenarnya si Nona cilik itu juga sedang mengawasi si Yopo Ketika mengetahui si bocah menoleh kepadanya Dia segera memejamkan matanya Namun pandangan mereka sudah sempat bentrok Si Yopo tertawa Kau tidak dapat bergerak maupun berbicara Sebaiknya kau rebah saja dengan tenang Ini merupakan jalan terbaik untukmu pakaian si Nona tampak bersih Rupanya si Cian memperhatikan pembungkusnya baik-baik dan babinya juga pasti sudah dicuci berkali-kali Si Yopo menarik selimut untuk menutupi tubuh gadis cilik itu Kemudian dia memperhatikan lekat-lekat wajahnya pucat pasi Sepasang alisnya justru lentik sekali Dan terus bergerak-gerak Mungkin karena perasaannya yang takut atau cemas Jangan takut kata si Yopo Aku tidak akan membunuhmu lewat beberapa hari nanti Aku akan membebaskanmu Nona itu membuka matanya sekejap lalu dipejamkan kembali Si Yopo merasa puas Diam-diam dia berpikir dalam hati Kau berasal dari keluarga bok yang menggetarkan seluruh dunia Kangou Lihat saja ketika melakukan perjalanan di wilayah Kangou Hanya karena ucapan sedikit saja Aku dianggap bersalah oleh seorang turunan kecil yang sehingga mau sipet Si setan bernyali kecil mencambuki aku setengah mampus Dasa neneknya si Yopo memperhatikan tangannya yang memar Karena cekalan pek Hon Hong yang keras Dia menggumam seorang diri Hon Hong, manusia celaka Kakakmu yang mati Kau mengumbar kemarahannya malah kepada aku Lihat Sampai detik ini tanganku masih biru matang akibat perbuatanmu Malah rasanya ringah sampai berdenyut-denyut Siapanya na, putri kesayangan keluarga bok ini malah terjatuh ke tanganku Sekarang apapun yang kuinginkan baik mencaci maki atau merotaninya Aku dapat melakukannya sesuka hatiku Dia toh tidak sanggup berkutik sedikit pun membawa pikiran demikian dia tertawa sendiri Sinona cilik membuka matanya kembali ketika mendengar suara kawa si Yopo Dia memperhatikan orang di hadapannya Sekali lagi si Yopo tertawa dan berkata Betul, kau adalah seorang putri bangsawan Lalu kau menganggap dirimu hebat, bukan? Tapi aku tidak takut padamu tanpa berpikir panjang lagi Dia menampar pipi gadis cilik itu berkali-kali Wajah si kunco itu jadi merah dan bengap Air matanya juga langsung bercucuran Rupanya dia sangat kesakitan Jangan menangis bentak si Yopo Kau harus mendengar apapun laranganku Namun Nona itu tidak dapat menahan rasa sakit di pipi Dan juga rasa sedih di hatinya Air matanya justru mengucur semakin deras Si Yopo menjadi marah Nona bandel dan bau bentaknya sekali lagi Kembali dia menampar pipinya Kemudian dia menjambak rambut gadis itu Lalu menariknya sehingga tubuh si Nona terangkat Ayo, kau masih berani menangis atau tidak? Air mati si Nona masih terus mengalir Buka matamu kata si Yopo ketus Lihat aku si Nona malah memejamkan matanya erat-erat Hai, kau kira ini istanamu ini bukan bokonghu, tau? Biarpun keempat pengawal keluarga mulihai-lihai Tapi suatu hari nanti mereka akan bertemu denganku Saat itu aku akan membunuh serta mencincang tubuh mereka sehingga berketing-keting Ayo, buka matamu tidak si Yopo seperti orang kalap Tapi si Nona tidak mau menggubrisnya Matanya tetap terpejam baik kata si bocah cilik Kemudian jambakannya dilepas Kau tetap tidak mau membuka matamu Lalu buat apa kau memiliki mati yang jelek itu? Lebih baik dikorek keluar saja Dan akan ku jadikan santapan dengan arak Dia langsung mengeluarkan pisau belatinya Dan menggerak-gerakannya di depan wajah gadis cilik itu Tubuh si Nona gemetar namun dia tidak membuka matanya Si Yopo kewalahan juga Ternyata si Nona tidak mempahankan caman Kau tetap tidak mau membuka matamu Tanyanya dengan nada keras Aku justru ingin kau membukanya Ayo kita mengadu kelihayan Lihat apakah kau putri bau yang menang Dan aku, kuih kongkong yang kalah Sekarang aku tidak jadi mengorek bijai matamu Kau tahu yang menang apabila aku melakukannya Untuk selamanya kau tidak bisa melihat aku lagi Sekarang aku ingin menggorek wajahmu terlebih dahulu Seperti memotong telur rebus Aku bisa membuat gambar bermacam-macam Umpamanya pipi kiri ku ukirkan seekor kura-kura Dan di pipi kanan akaku gambar setumpukan tahi kerbau Nanti kalau lukanya sudah kering bekas Tidak dapat dihilangkan lagi Kalau kau berjalan keluar rumah Kau akan menjadi tonton ratusan bahkan ribuan orang Saat itu pasti semua orang akan memuji kecantikanmu Betapa men dan mempesonanya putri cilik bok ong hu Nah kau hendak membuka matamu Atau tidak tubuh si nona semakin gemetar Tetapi matanya masih dipejamkan juga Melihat keadaan itu Siopo langsung menggumam seorang diri perlahan-lahan Oh, rupanya nona ini menganggap wajahnya kurang cantik Dan ingin aku meriasnya agar mencapai kesempurnaan Baiklah, aku akan melakukannya Sekarang, pertama-tama aku akan melukis seekor kura-kura Di atas meja ada tersedia alat-alat tulis Siopo segera mempersiapkan bak tinta serta pitanya Semua itu peninggalan hei kongkong yang tidak pernah dikutakutiknya Seumur hidupnya baru kali ini siopo memegang sebatang pit Karena itu, kira menggendamnya seperti memegang sumpit makan Sesaat kemudian si nona cilik merasa ujung pit bergerak-gerak di pipinya Siopo sedang mencoba melukis seekor kura-kura Air matanya mengalir semakin deras Sehingga warna tinta hitam mencair dan wajahnya jadi kotor tidak karuhan Sekarang aku sedang melukis seekor kura-kura Kata siopo kembali Dia tidak menghiraukan perasaan takut si gadis cilik itu Nanti kalau aku sudah selesai melukis Aku akan mengukirnya dengan mengikuti garisnya Pisauku sangat tajam Kau tidak perlu khawatir gambarku gagal Nah, kalau sudah selesai dan kering Aku baru membawamu berjalan-jalan di muka umum Agar semua orang bisa memuji kecantikanmu Di depan pintu kota tiangan aku akan berteriak-teriak sekeras-kerasnya Cuon-cuon sekalian Siapa yang ingin mempunyai lukisan kura-kura? Harganya murah sekali sehelai hanya tiga bun Dengan demikian aku bisa menghasilkan uang Melukisnya juga tidak susah Mungkin satu hari aku sanggup melukis seratus helai gambar kura-kura Mudah bukan mencari uang tiga ratus bun untuk berfoya-foya Setiap hari selesai berkata Siopo memperhatikan wajah si Nona Dia melihat alis orang itu bergerak-gerak dan matanya berkedip-kedip Menandakan hatinya Yang sedang ketakutan Siopo menjadi puas dan girang sekali Mulutnya tertawa lebar Nah, sekarang giliran pipi kanan katanya kemudian Tapi, kalau aku melukis setumpu kocoran kebau Siapa yang sudi membelinya? Ah sebaiknya aku melukis gambar seekor babi Ya, babi yang gemuk dan buntek Pasti lari selalu dia mencoret-coret ujung pitnya di pipi si Nona yang satunya lagi Dia menggambar binatang berkaki empat Tapi tampangnya tidak mirip babi maupu anjing Selesai katanya Dia meletakkan pitnya di atas meja Kemudian diambilnya sebuah gunting yang ujungnya runcing dan dingin di pipi Nona itu Dan tentu saja dia hanya menempelkannya saja Ayo, kau buka matamu atau tidak Bentak sekali lagi Kalau tidak, aku akan mulai mengukir air mati Si Nona masih mengelir namun matanya tetap diperjamkan Kau masih membandel juga kata Siopo Dia segera membalikan guntingnya dengan bagian pegangan di bawah dan diletakkannya ke pipi si gadis untuk menggertaknya Kuntu cilik merasa pipinya dingin dan agak sakit Saking takutnya, bukannya membuka mata Dia malah jatuh pingsan Siopo terperanjat setengah mati Dia khawatir gadis itu akan mati ketakutan cepat-cepat Dia meletakkan ujung jarinya di bawah hidung si Nona yang bangir dan dia merasa ada pernafasan yang lemah sekali Hatinya lega sekali ketika mengetahui si Nona masih hidup Ah, dia hanya pura-pura mati Pikirnya dalam hati Kemudian dia berkata keras-keras Sampai pingsan dia masih tidak mau membuka matanya juga Apakah akui Siopo harus mengalah? Tidak Tidak sedih aku kalah-holahmu Siopo segera mengambil sehelai sapu tangan yang kemudian dibasahkan dengan air Lalu digunakan untuk membasuh wajah si Nona Dalam sekejap mati wajah si Nona jadi bersih kembali Siopo dapat melihat selembar wajah yang putih dan cantik Bulu matanya lentik, alisnya panjang, hidungnya mancung dan bentuk bibirnya mungil Terdengar dia menggumam seorang diri Kau seorang kuncu, sedangkan aku hanya rakyat jelata Tapi, bukankah kita sama-sama manusia rupanya karena terkena sentuhan air dingin Si Nona siuman dari pingsannya Otomatis dia membuka matanya Mungkin untuk sesaat dia lupa telah terjatuh ke tangan Siopo Ketika dia membuka matanya dan mendapatkan wajah Taikan Cilik itu begitu dekat dengannya Dia terkejut setengah mati Apalagi mati mereka sempat berpadu Cepat-cepat dia memejamkan matanya kembali Ha, 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 ha Siopo tertawa terbahak-bahak Akhirnya kau membuka matamu juga Ya, kau sudah melihat aku Dengan demikian, akulah yang menang Benarkan puasa rasanya hati Siopo Tapi hanya untuk sekejapan saja Akhirnya dia kecewa juga Karena Nona itu tidak membuka matanya lagi Dia berpikir untuk membebaskan Totokan Gadis Cilik itu tetapi dia tidak mempunyai kesanggupan Airh, selaka, pikirnya dalam hati Kemudian dia berkata kepada si Gadis Cilik Nona, jalan darahmu telah ditotok oleh orang Tapi ia tidak membebaskannya ketika menyerahkan kau padaku Bukankah kau jadi tidak bisa makan dan bakal mati keleparan? Aku ingin menolongmu, tapi aku tidak bisa Dulu aku pernah belajar ilmu totokan Tapi sekarang aku sudah lupa Bagaimana dengan kau? Apakah kau mengerti ilmu silat? Kalau kau tidak bisa, terpaksa kau harus menerima nasib dengan berbaring di sini Sampai kematian menjemputmu Tapi kalau kau bisa kedipkanlah matamu Tiga kali selesai berkata Siopo memperhatikan Gadis Cilik itu lekat-lekat untuk menunggu reaksinya Sesaat kemudian tampak sulit wajah gadis itu bergerak Dan dia mengedipkan matanya tiga kali Bukan main girangnya hati si Taikam Gadungan Dia segera berkata Tadinya aku kira orang-orang keluarga Bok semuanya terdiri dari boneka kayu Manusia-manusia tolol, otak udang Apapun tidak bisa Kiranya kau berbeda, kayu cilik Untunglah kau mengerti ilmu totokan Siopo mengatakan boneka kayu dan menyebut si nona dengan panggilan kayu cilik Sebab marga keluarga nona itu Bok yang ada suaranya seperti dengan kayu Saking senangnya, siopo segera mengangkat tubuh si nona cilik Kemudian didudukannya di atas sebuah kursi Sekarang kau lihat aku kataya dengan nada ramah Aku akan merabah seluruh tubuhmu untuk membebaskan jalan darahmu Kalau aku menunjuk bagian yang tepat kau harus mengedip tiga kali Kalau salah, kau harus membelalakan matamu lebar-lebar Dengan demikian aku baru bisa membebaskanmu Mengerti? Kalau kau paham apa yang ku maksudkan Kedipkanlah matamu tiga kali Nona itu dapat mendengar kata-katanya dengan jelas Karena itu dia mengedipkan matanya tiga kali Bagus seru siopo senang Sekarang aku akan mulai mencari jalan darahmu yang tertotok Bocah ini bengal dan nakal Kebiasaannya ini sudah sulit diubah Begitu juga kali ini Meskipun dia baru pertama kali bertemu dengan putri bangsawan itu Tapi dia sudah mengganggunya sedemikian rupa Dia juga berani sekali sehingga perbuatannya mirip dengan anak yang genit Siopo segera mengulurkan tangannya dan merabah payudara sebelah kanan gadis cilik itu Di sini bukan tanyanya Wajah si Nona cilik jadi merah padam Dia membelalakan matanya lebar-lebar tanpa berani berkedip sedikit pun Siopo kembali menekan dada sebelah kiri gadis cilik itu Apakah di sini tanyanya lagi Wajah si Nona semakin jengah Tapi karena sudah cukup lama dia membelalakan matanya Di tidak dapat bertahan lagi Tanpa dikehendaki matunya berkedip satu kali Oh, di sini rupanya kata Siopo Tapi si Nona segera membelalakan matanya kembali Dia merasa malu sekali Tapi mulutnya tidak dapat berbicara untuk menjelaskan kepada Siopo Dia malah jadi kebingungan kedua anak itu masih di bawah umur Tetapi biasanya memang anak perempuan lebih cepat matang daripada anak iaki-laki Sedangkan Siopo dibesarkan dalam ruang pelacuran Meskipun belum mengerti Tetapi dia sering melihat perbuatan apa Saja yang sering dilakukan para laki-laki hidung belang bersama Nona-Nona yang disuanya Senang hati Siopo melihat si Nona merasa malu dan kebingungan Tiba-tiba dia teringat kepahitan yang pernah dialaminya di Kangowu Juga cekalan tangan Pek Kanhbing yang menjadi kecing keluarga Bok Inilah waktu yang tepat untuk membalas dendam pikirnya dalam hati Sebetulnya Siopo tidak genit Tetapi dia sering dipengarungi wataknya yang usil dan suka mengganggu Karena itu dia sengaja merabai tubuh Nona itu ke sana kemari Sehingga si Kuntu Cilik tidak berani mengedipkan matanya sekalipun Bahkan keringat dingin mulai membasahi seluruh tubuhnya Tepat pada saat itu Siopo menotok iga kirinya Si Nona kegelian sekaligus senang Karena kali ini Siopo menotok dengan tepat Karena itu pula cepat-cepat dia mengedipkan matanya tiga kali Lalu menarik nafas panjang pertanda kelegaan hatinya Siopo tertawa lebar sembari berkata Nah, benar disini sebetulnya bukan aku tidak tahu jalan darah ini Tapi entah kenapa aku sampai melupakannya tiba-tiba sebuah ingatan melintas dalam benaknya Sekarang jalan darahnya sudah bebas Entah sampai di mana tingginya kepandaian Nona Cilik ini Yang pasti ilmu silatku sendiri masih rendah sekali Sebaiknya aku meningkatkan kewaspadaan Sebab ada kemungkinan dia akan menyerang aku secara mendadak Siopo bekerja dengan gesit Dia segera mengambil dua buah ikat pinggang Kemudian dia melipatkan sepasang kaki gadis Cilik itu erat-erat Dan kedua tangannya pun dilipatkan ke bagian belakang kursi Kuntu Cilik itu tidak memberontak meskipun diperlakukan sedemikian rupa Dia hanya merasa khawatir sebab tidak tahu inaan apalagi yang akan ditimpakan Siopo pada dirinya Karena itu dia memandangi Siopo dengan sinar macu ketakutan Siopo tertawa Kau takut padaku? Bukan tanyanya, karena kau takut? Baiklah Lohu akan membebaskan totokanmu lalu dengan senaknya dia merabal ketiak kiri nona itu Kemudian ditekan-tekannya Si nona tercekat hatinya Apalagi dia memang mudah geli Wajahnya menjadi merah padam karena menahan rasa ingin tertawa Dalam keadaan demikian mana mungkin Dia tersenyum Hatinya merasa mendongkol malu juga takut Namun karena ia tidak dapat bergerak Terpaksa dia mendiamkan saja orang mempermainkannya Siopo yang jahil berkata kembali Sebetulnya aku seorang ahli dalam ilmu totokan maupun membebaskannya Hanya saja akhir-akhir ini aku repot sekali sehingga aku sampai hampir lupa semuanya Tapi ini kan urusan kecil, betul tidak? Nah, sekarang kau katakan Benarkah ini kira membebaskanmu dari totokan dia merabal lagi dan sekaligus menggesa tuktik Kuntu cilik itu merasa kehilangan namun dia bertahan sekuatnya Dalam hati dan memaki Dasar kau yang tidak becus Tapi kau masih mengoceh sembarangan Mana ada orang yang membebaskan totokan dengan kira konyol seperti ini Tentu saja siopo tidak tahu jalan pikiran si nona cilik itu Dia berkata kembali Memang ilmu totokanmu ini sangat istimewa dan hanya bisa memperlihatkan hasil apabila dilakukan pada diri orang dari kalangan atas Kau hanya seorang budak kecil, bukan keturunan luhur atau kalangan atas Jadi ilmuku ini tidak membawa faedah padamu Baiklah, sekarang kita coba ilmu yang nomor dua Kembali siopo merabal ketiak si nona dan menekan-nekannya Nona cilik itu sungguh menderita Di samping geli, dia juga merasa sakit Air matanya sampai bercucuran rasa nyeri membuatnya sukar tertawa Ah! Masih tidak jalan juga kata siopo Ilmu yang nomor dua tidak membawa hasil juga, benar-benar hebat Mungkinkah kau hendak kelas tiga? Tidak ada jalan lain kecuali mencoba ilmuku yang ketiga Ucapannya dibuktikan si nona kembali merasakan siksaan Tangan si bocah kembali menggerayangi seluruh tubuhnya Tetapi hasilnya tetap tidak mengembirakan ilmu Totokan harus dipelajari dengan tekun dan memakan waktu Demikian juga ilmu membebaskannya Orang harus memahami seluruh jalan darah yang ada dalam tubuh Serta tidak boleh melakukan kesalahan Mending kalau membebaskan, boleh sebarang memijit di sana-sini Tapi kalau menotok, harus mengetahui jalan darah yang tepat Sebab bila salah melakukannya Bisa mengakibatkan kematian Siopo mengalami kegagalan berkali-kali Meskipun dia mengerti sedikit ilmu silat Tapi dia buta sama sekali dalam ilmu totokan dia hanya main terkelah saja Kurang ajar katanya sengit Aku sudah mencoba sampai ilmuku yang kedelapan Namun masih tidak juga berhasil Eh, mungkinkah kau ini budak kelas sembilan? Aku orang yang bergeraja tinggi Tidak bisa aku menggunakan ilmuku yang kesembilan Sembarangan rupanya kalian orang-orang dari Bok Onghu Hanya bangsa kutub busuk Ya, ap boleh buat aku tidak bisa memperdulikan rasa harga diriku Akanku coba ilmuku yang kesembilan kali ini Siopo tidak menekan-nekan lagi Dimenyentilkan jari tangannya kesana-sini sambil berkata Ini yang disebut ilmu bunga kapas Dia mengulangi sampai belasan kali Mendadak si Nona menjerit keras dan menangis sesenggukan bukan main dirangnya hati Siopo Sampai dia berjingkrakan Nah, apakah taku serunya? Oh, anak manis, kiranya anggota keluarga Bok Onghu Hanya budak kelas sembilan Dan pantas saja kau hanya bisa dibebaskan dengan ilmuku yang kesembilan pula kau Kaulah budak Dari ke A.S. Sembilan seru gadis cilik itu terbata-bata Dia merasa mendongkol sekali Tetapi dia berteriak sembari menangis sehingga ucapannya tidak lancar Kaulah budak Ketitiklah sembilan ucap Siopo meniru kata-kata gadis cilik itu Setelah itu dia tertawa terbahak-bahak Selagi si Nona masih terisak-isak Siopo berkata kembali Aku sudah lapar Tentunya kau ingin makan juga Baiklah Aku akan mencarikan makanan untukmu Untuk mencari makanan Tidak ada kesulitan sama sekali bagi Siopo Dia adalah kepala bagian siang-sianto Dia tinggal membuka mulut dan memintanya dari koki istana Dia memang sering dimanjakan para koki Dan sering dibawakan makanan yang lejat iaizat Sebelumnya dia juga senang keluyuran Sehingga tahu nama hidangan yang terkenal dan disukainya Dia juga banyak tahu tentang kue dan roti Dia tidak menemukan kesulitan karena uangnya banyak Itulah sebabnya tidak lama kemudian dia sudah kembali lagi ke kamar Dengan membawa beberapa macam kue Nah, mari kita makan ini ajak Siopo Ini kue kacang hijau dengan aroma bunga mawar rasanya lezat sekali Cobalah Si Kuntu cilik menggelengkan kepalanya Bagaimana dengan yang ini Siopo menunjuk kue lainnya Ini kue kacang kedolai, tempatmu, inlam, kue semacam ini pasti tidak ada cobalah Aku, aku tidak, ingin makan apa-apa sahut si nona cilik yang akhirnya membuka suara juga Namun setelah itu, kembali dia menangis terisak-isak Mendengar suara tangisan itu, kekesalan dalam hati Siopo agak berkurang Kalau kau tidak makan, tentunya kau akan kelaparan Hal itu membahayakan kata Siopo dengan nada sabar Ah, ku tidaklah titik par, sahut si nona Nanti kau sakit tidak? Aku tidak sakit, ah, aku tidak percaya Kata Siopo yang suka melayani nona cilik itu berbicara sebab setiap ucapannya mendapat sambutan Perduli apa aku sakit? Aku lebih suka mati tidak? Kau tidak akan mati tepat pada saat itu Di pintu terdengar suara ketukan Suaranya perlahan sekali, tapi Siopo dapat mendengarnya dengan jelas Dia tahu saatnya Taikam datang mengantarkan makanan Dia khawatir nona itu akan menjerit Karena itu dia segera mengeluarkan sehelai sapu tangan Yang kemudian digunakan untuk menyumpal mulut si nona cilik Setelah itu baru dia berjalan menuju pintu dan membukanya sedikit Hari ini aku ingin mencoba masakan Inlem Beritahukan kepada koki istana Minta dia menyediakannya baik sahut si Taikam kecil yang langsung mengundurkan diri Di dalam istana, terdapat banyak pelayan Semuanya dilakukan serba cepat Karena itu sebentar saja pesanan Siopo sudah diantarkan Siopo sendiri yang mengatur hidangan di atas meja yang ada di hadapan si nona Dia sendiri langsung duduk di depannya Terlebih dahulu dia melepaskan sapu tangan yang menyumpal mulut gabis cilik itu Mari makan katanya Ini daging kambing, ikan dan daging babi Nah, itu sup yang enak sekali Siopo langsung menyendoknya untuk dicicipi mulutnya Memperdengarkan suara seperti sedang menikmati dengan iahapnya Secara diam-diam Siopo melirik ke arah gadi cilik itu Si kuncu duduk berdiam diri Malah air matanya masih menetes sekali-sekali Tampaknya dia benar-benar belum lapar Ayah kata Siopo yang mulai kehilangan rasa sabarnya Mungkinkah seorang budak kelas 9 tidak bisa menikmati hidangan nomor wahid Dan harus menyantap ikan busuk dan daging basi Lihat Semur hidangan ini termasuk kelas 1 Tapi, tidak apa-apa sebentar Aku akan menyuruh orang menyediakan daging basi dan ikan busuk saja Mungkin kau mau memakannya Aku tidak makan hidangan busuk sahup nona yang akhirnya membuka mulut juga Tentu kau suka ikan busuk dan daging bau kata Siopo sengaja memanaskan hati orang Jangan sembelarangan bicara teriak nona itu Aku tidak suka makanan bau Siopo mengambil sepotong kepiting kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya Sedap katanya, tapi ketika si kuncu masih juga belum memperlihatkan reaksi apa-apa Dia meletakkan sumpitnya kembali lalu duduk merenung Otaknya bekerja memikirkan akal apa yang harus digunakannya untuk menghadapi si putri bangsawan ini Tidak lama kemudian, Taikam kecil yang mengantarkan hidangan tadi datang kembali Kali ini dia membawa masakan khas Inlam sepoci teh keluaran wilayah itu Dia juga menyebutkan namanya satu per satu Mari makan kata Siopo setelah mengunci pintu rapat-rapat Dia kembali mengatur hidangan yang baru dibawakan di atas meja Semua ini masakan ala Inlam silahkan kau mencobanya kuncu tertarik Semua hidangan itu berasal dari kampung halamannya, dia menyukainya Tiba-tiba saja seleranya muncul, tetapi ketika dia ingat perbuatan bocah itu terhadapnya Hatinya menjadi sebal Tidak, aku tidak mau makan Biar dia membujukku dengan kel apapun janjinya diam-diam Siopo menjemput sepotong hem dengan sumpitnya kemudian disodorkannya ke mulut si nona Bukalah mulutmu katanya sembari tertawa Bukannya membuka mulut, si nona malah mengatupkannya rat-rat Si bocah memang jahil, dia sengaja mengoleskan hem yang berminyak itu ke bibir si nona kecil itu Makanlah Setelah makan, nanti aku akan membuka ikatan mukanya membujuk Memang nona cilik itu baru bisa berbicara Anggota tubuh lainnya belum bisa bergerak karena belum terbebas dari totokan Nona itu tidak mengatakan apa-apa, hanya menggeleng-gelengkan kepalanya Siopo menaruh potongan hem kembali ke piring, dia mengangkat mangkok sup yang isinya masih mengepul saking panasnya Kau lihat sup ini masih panas sekali kalau kau makan, aku menyuapimu sesendok demi sesendok Tapi kalau kau tidak sudi, hektometer katanya kesal Tanpa menanti jawaban, dia memencet hidung si nona cilik Kemudian menyendok kuah sup dan menyodorkannya ke mulut si nona Dalam keadaan terpaksa, mau tidak mau si nona membuka mulutnya Kau lihat, bagaimana panasnya sup ini perutmu bisa melepuh Karenanya kata Siopo sambil menyuap pisup ke mulut si nona Kemudian dimelepaskan pencetannya di hidung agar nona itu dapat bernafas Setelah menarik nafas panjang beberapa kali nona itu menangis lagi Kau, kau telah menggores wajahku katani jengkel aku tidak mau hidup lagi Wajahku jadi jelek oh, kiranya kau menyangka aku benar-benar mengukir wajahmu dengan pisau pikir Siopo kemudian dia tertawa lebar dan berkata Biarpun wajahmu telah diukir, tapi gambar kura-kura itu mungil dan indah sekali Kalau kau berjalan depan umum, aku yakin setiap orang akan menatapmu dengan terpesona Dan tidak henti-hentinya memujimu mereka menatapku seperti makhluk aneh dan bersorak Karena wajahku yang jelek teriak si nona semilari menangis terus Aku lebih suka mati saja, aih Rupanya kau tidak suka gambar kura-kura yang demikian mungil Kata Siopo menggoda Kalau begitu, buat apa tadinya aku mengasah otak capek-capek Lebih baik aku mengukir sekuntum bunga saja Mengukir sekuntum bunga? Bunga apa? Aku toh bukannya kayu sahut si nona kesal Bagaimana bukan kayu kalau margamu saja Sepertinya telah terangkan sebelumnya bahwa lafal huruf bok sama artinya dengan kayu Memang benar aku si bok, tapi bukan bok kayu sahut si nona membantah marga bok Keluarga kami ada tiga titik air di sampingnya Siopo buta huruf, dia tidak tahu bagaimana bentuk huruf bok Tapi mendengar marga nona itu ada tiga titik air di sampingnya Timbul lagi rasa isengnya Kalau kayu direndam dalam air, lama-lama kan akan menjadi kayu busuk Nona cilik itu menangis lagi Dia benar-benar kewalahan adu mulut dengan si taikam gandungan Aih, kenapa harus menangis? Lebih baik kau panggil aku kakak yang baik Sebanyak tiga kail nanti aku akan menghapus kura-kura di wajahmu Sehingga bersih kembali dan dijamin tidak ada bekasnya Sedikitpun wajah si nona menjadi marah karena jengahnya Mana mungkin bisa dihapus sahutnya lirih Kalau kau menghapusnya lagi, bisa jadi apa wajahku ini kau jangan khawatir Kata si Yopo senang karena kata-katanya mulai termakan oleh gadis cilik itu Aku mempunyai obat penghapus yang mujarak Kalau bagi seorang dari golongan tingkat atas Bekas luka kura-kura seperti wajahmu ini pasti sulit dihapuskan lagi Tapi bagi budak kelas sembilan seperti kau ini Tidak menjadi persoalan aku tidak percaya kata-katamu Kau memang manusia paling jahat sahut si nona Si Yopo tidak melayaninya Ayo, kau, mau panggil aku kakak yang baik atau tidak Wajah si nona semakin merah Dia merasa malu namun kepalanya menggeleng Si Yopo gadis cilik itu merasa jengah Dia tertarik melihat tampang si gadis yang lugu Semakin suka dia menggodanya Kura-kura kecil itu baru diukir Masih mudah menghapusnya Katanya kembali Tapi kalau dibiarkan terlalu lama Pasti sudah meresap Apalah kalau ekornya sudah tumbuh Wah, kau pasti menyesal karena sudah terlambat Para gadis umumnya menyukai kecantikan Tidak terkecualisi nona bangsawan dari keluarga Bok Meskipun dia merasa bingung dan ragu-ragu Tapi ia memperhatikan si Yopo lekat-lekat Agaknya dia mulai termakan kata-katanya taikam gadungan itu Dia juga merasa takut Kalau kura-kura di wajahnya benar-benar tumbuh ekor Apa, kau tidak berbohong tanyanya kemudian Membohongimu kata si Yopo dengan tampang serius Untuk apa? Malah semakin cepat kau memanggilku kakak yang baik Aku akan segera menghapus kura-kura di wajahmu itu Agar terlihat cantik kembali seperti sedia kala Nah, sebaiknya kau cepat-cepat memanggil aku kakak yang baik Tapi, kalau, kalau, kau menghapusnya kurang sempurna Dengan apa kau akan mengganti kerugian ku? Tanya si Nona cilik sangsi Jangan khawatir aku akan menggantimu dua kali lipat sahut si bocah nakal betul Aku akan memanggilmu adik yang baik sampai enam kali berturut-turut Wajah si Nona kembali merah padam Dia merasa malu sekali Ah, kau memang busuk Aku tidak mau eh Kau masih saja sangsi Sayang sekali Nona itu memperhatikan si Taikam cilik Iekat lekat Sedangkan si Yopo juga sedang menatapnya Bagaimana kalau kita atur begini saja sekarang Kau memanggil aku satu kali dulu kakak yang baik Setelah selesai menghapus kura-kura di wajahmu itu Kau memanggil lagi satu kali Berarti keseluruhannya sudah dua kali Pada waktu itu aku akan mengambil cermin untuk kau lihat sendiri hasilnya Kalau kau sudah merasa puas dengan hasil kerjaku Kau boleh memanggil aku kakak yang baik sekali lagi Mungkin pada waktu itu kau akan kegirangan setengah mati sehingga kau akan memanggil aku kakak yang baik sampai belasan kali tidak Tidak sahut si Nona cilik Kau sudah bilang tiga kali Mana boleh ditambah lagi si Yopo tertawa Baiklah Tiga kali Ya tiga kali katanya Nah, cepatlah kau memanggil aku sekarang Si Nona menatap si Yopo Bibirnya bergerak-gerak Namun tidak ada sedikitpun suara yang keluar Ayo desak si bocah nakal Panggillah aku kakak yang baik Apa sih susahnya? Aku toh tidak menyuruh kau memanggil aku Paman yang baik atau paman yang tua Cepat Kalau kau masih berlama-lama Nanti harganya akan kunaikan lagi Nona itu kena digertaknya Dia merasa takut Baiklah sekarang aku akan memanggil kau satu kali terlebih dahulu Katanya kemudian Setelah selesai kau memperbaiki wajahku Nanti aku akan memanggil dua kali lagi Si Yopo pura-pura menarik nafas panjang Kau benar-benar pandai menawar katanya Baiklah Aku terima tawaranmu itu Aku adalah seorang pedagang yang baik Bayar di muka atau belakangan sama saja Nona cilik itu memejamkan matanya Kakak Terdengar suaranya yang merdu dan lirih Tapi dia tidak melanjutkan kata-katanya Wajahnya semakin merah saking jungahnya Kenapa kau memanggilnya setengah jalan Tanya si Yopo menggoda Mana sambungannya wajah si Nona semakin merah Aku pasti memanggilnya Sahutnya Aku tidak akan membohongimu Si Yopo tertawa Yang baik kata si Nona melanjutkan panggilannya Bagus seru si Yopo Kau tidak mengelabdobi aku Sekarang juga aku akan memperbaiki wajahmu Akanku lakukan dengan mengerahkan segenap kemampuanku Agar kau tambah manis Sudahlah kata si Nona Jangan mengoceh yang bukan-bukan lagi Bukankah aku sudah memanggilmu kakak? Kembali si Yopo tertawa Dia langsung membuka kotak obat peninggalan Hei Kong Kong Di dalamnya terdapat banyak botol-botol kecil Satu per satu botol-botol itu dikeluarkannya Kemudian dituangkan isinya sedikit demi sedikit lagaknya Seperti seorang tabib yang sedang meracik obat Si Nona memperhatikan dengan diam-diam Melihat begitu banyaknya jenis obat yang dicampurkan Timbulah keyakinannya Si Yopo berhenti meracik obat Dia mengambil beberapa potong kue yang terbuat dari bahan kacang hijau Kacang kedelai dan lain-lainnya Setelah dicuci bersih sehingga tepung bagian luarnya tidak ada lagi Dia menumbuk kue-kue itu untuk dicampur dengan obat-obatan tadi Dia juga menambahkan gula madu serta diludahinya Dia menambahkan gula madu serta diludahkan dan lain-lainnya Lihat ini katanya Apa pendapatmu tentang mutiara ini? Bagus sahut si Nona tanpa ragu sedikit pun ukurannya sama besar Jarang ada mutiara yang ukurannya persis sama gembira Sekali hati taikam gadungan itu mendengar ucapan si Nona Itu merupakan pujian baginya Mutiara ini ku beli kemarin dengan harga 2.900 TL Katanya kemudian, mahal, bukan sengaja si Yopo meninggikan harga mutiara itu sebanyak 1.000 TL Padahal dia membelinya dengan harga 1.900 TL Dimasukannya keempat butir mutiara itu ke dalam lumpang dan ditumbuk sehingga wancur Ayah kata si Nona menyesal Mengapa mutiara seindah itu kau tumbuk? Puas sekali si Yopo melihat si Nona yang tercengang itu memang yang diharapkannya Dia tidak menjawab tapi terus menumbuk keempat butir mutiara itu sampai halus sekali Kalau aku hanya memulihkan wajahmu, tak akan terbukti bahwa aku Tiba-tiba dia menghentikan kata-katanya karena mengingat sudah kelepasan bicara Cepat-cepat dia mengalihkannya dengan berkata Tak akan terbukti kelihayan si Kongkong si Yopoicu Aku akan membuat kau 10 kali lipat lebih cantik dari sebelumnya Dan panggilanmu kakak yang baik sebanyak 10 kali lipat akan membuat hatiku puas Eh, kenapa 10 kali tanya si Nona? Tanpa disadari, dia ikut terhanyut kejenakaan si bocah dan suka melayaninya berbincang-bincang Tadika sudah mengatakan 3 kali si Yopo tidak menjawab Dia menyendoki mutiara yang sudah halus itu dengan racikan obatnya Si Nona merasa heran Dia memperhatikan dengan seseorang matanya yang indah dibelalakan lebar-lebar Biar bagaimana, dia menyayangkan keempat butir mutiara itu Tapi, di samping itu, disemakin yakin dengan khasiat obat buatan si Yopo Meskipun keempat butir mutiara ini sangat mahal Tapi nilainya tidak seimbang dengan kemanjuran obatku ini Wajahmu sebenarnya tidak cantik Kau hanya tergolong kelas 8 atau mungkin malah 9 Tetapi setelah menggunakan obatku ini Peringkatmu akan naik menjadi sedikitnya kelas 2 Malah ada kemungkinan kau akan menjadi Nona tercantik seluruh antara dunia ini Mempesona bagai bulan purnama Bagai bulan purnama tanya si Nona L.Y.A. Kau akan menjadi luar biasa cantiknya Selesai berkata, si Yopo langsung mengampobat racikannya Kemudian diolesi ke seluruh wajah si Nona berulang kali Nona bangsawan itu diam saja Dia membiarkan si Yopo memoles wajahnya Dalam sekejap mat wajahnya sudah tertutup oleh racikan obat istimewa si Yopo Bahkan telinganya juga diolesi oleh si Yopo Namun satu hal yang membuatnya gembira obat itu tidak bau Malah menyiarkan keharuman Si Yopo tertawa melihat gadis cilik itu ke dekelabuinya Diam dan dia berkata dalam hati Masih untung obat ini tidak aku campurkan dengan air kencing Soalnya aku merasa malu sendiri Setidaknya aku masih menghargai leluhurmu Paduka Bokeng yang mulia Dia adalah pembangun negara dan aku si Yopo sangat menghormatinya Selesai memoles wajah Nona itu Si Yopo mencuci tangannya sampai bersih Tunggu sampai obat ini kering Nanti aku akan pakaikan bedak yang istimewa Kau harus memakai obat ini sebanyak 3 kali Mencucinya harus 3 kali juga Setelah itu wajahmu akan menjadi cantik Seperti bulan purna Masih Nona merasa heran juga Mengapa obatnya harus dipakai sampai 3 kali Sebenarnya 3 kali masih terlalu sedikit Untuk membuat kecap saja Kacang kedelainya harus dijemur sampai 9 kali Merebus daging anjing pun harus 3 kali Sampai benar-benar empuk dan gurih Masa kau samakan wajahku dengan kacang kedelai Dan daging anjing Pokoknya kalau mau wajahmu pulih kembali Atau tidak tanya si Yopo kesal Dia mengambil sepotong hem Kemudian disodorkannya ke depan mulut si Nona Si Nona tidak berani menolak lagi Pertama karena dia takut akan digoda lagi oleh si Yopo Kedua dia juga melihat bocah itu Tidak menyayangkan keempat butir mutiaranya Yang mahal untuk racikan obat pemulih wajahnya Karena itu dimembuka mulutnya Dan mengunyah daging hem itu Adik manis Ini baru anak pintar puji si Yopo gembira Atitiku bukan adikmu yang manis Kalau begitu Kau adalah ciciku yang baik Boda si Yopo Bukan juga sahut si Nona Cilik Kalau begitu Kau adalah ibuku yang kusayangi Kata si Yopo Si Nona Cilik jadi geli sehingga tertawa Mana bisa aku menjadi ibu Sejak dibawa oleh si Cian sampai sekarang Baru sekali ini si Yopo mendengar suara tawa si non-cilik itu Sayang wajahnya tertutup racikan obat Sehingga tidak dapat dilihat bagaimana bentuk bibirnya yang sedang tersenyum Hanya suaranya yang merdu seperti kelilingan di pagi hari Si Yopo menyebutnya ibu yang kusayangi Sebetulnya dia mengejek Nona itu sebagai perempuan pelesiran Tapi mendengar suara tawanya yang begitu polos Si Yopo merasa agak menyesal juga Dia berpikir dalam hati Aih Masa bodoh Jadi pelacur juga bukan tidak baik Mungkin uang yang dihasilkan ibu jauh lebih banyak Dari ibunya yang kawin dengan segala manusia Kayu dia mengambil lagi beberapa potong hem Lalu disuapkannya lagi ke mulut Nona Cilik itu Kalau kau berjanji tidak melarikan diri Aku akan membebaskan totokan di tanganmu Katanya kemudian Untuk apa aku melarikan diri Lagipulakah sudah mengukir seekor kura-kura di wajahku Sebelum pulih kembali Aku tidak berani keluar di jalan raya Diam diam Si Yopo berpikir dalam hatinya Kalau nanti kau tahu di wajahmu tidak ada ukiran kura-kura Tentu kau akan melarikan diri Sedangkan si Cian tidak mengatakan Kapan dia akan menjemputmu Aku menyembunyikan seorang Nona asing di dalam istana Kalau sampai ketahuan Jelakalah aku Apa yang harus ku lakukan ketika pikirannya melayang-layang Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu Kemudian ada seseorang yang berkata Kui Kong Kong, hambamu adalah pesuruh dari Kong Chin Ong Hamba datang karena ada urusan penting baik sahut Si Yopo Kemudian dia berkata kepada si Nona cilik dengan nada direndahkan Ada orang jangan bersuara Tahukah kau tempat apa ini Si Nona menggelengkan kepalanya Kalau aku beritahukan kepadamu Mungkin kau bisa melompat bangun saking terkejutnya Kata Si Yopo Di sini, setiap orang berniat mencelakakan dirimu Hanya aku seorang yang iba melihat nasibmu Karenanya aku bersedia menampung kau di sini Tapi kalau kau sampai ke pergok Hektometer Si Yopo mengasah otak memikirkan kata-kata yang bisa menggertak si Nona cilik ini Sesaat kemudian dia baru berkata lagi Kalau kau sampai ke pergok Kau akan ditelanjangi Setelah itu kau akan dirangket sehingga kau merasa sakit yang tidak terkirakan si Nona cilik benar-benar ketakutan Wajahnya pucat pasti seketika Diam-diam Si Yopo merasa senang Kemudian dia membuka pintu dan berjalan keluar Orang itu juga taikam Usianya kurang lebih 30 tahun Dia segera berkata Ongya kami mengatakan bahwa sudah lama beliau tidak bertemu dengan Kongkong Ongya merasa rindu sekali Karena itu, sengaja hari ini Ongya mengundang Kongkong datang untuk menonton pertunjukan sekaligus minum arak Orang itu membungkukan tubuhnya memberi hormat Mendengar dia diundang untuk menonton pertunjukan Hati Si Yopo senang sekali Tetapi mengingat bahwa di kamarnya tersembunyi seorang dari keluarga Bok Hatinya menjadi ragu Bagaimana kalau jejak Nona itu ketahuan? Melihat Si Yopo agak bimbang Taikam itu berkata kembali Ongya berpesan bahwa bagaimanapun Kongkong harus berhasil diundang datang Karena pertunjukan hari ini ramai sekali Juga ada berbagai jenis perjudian Hati Si Yopo semakin tertarik mendengar adanya perjudian Sejak berkenalan dengan Sri Baginda Dia tidak pernah berjudi lagi dengan kawan-kawannya Mereka tidak berani datang ke istana Dan sekarang merupakan kesempatan baik baginya untuk meraih keuntungan Saking gembiranya dia jadi lupa tentang si Nona Cilik yang disembunyikan dalam kamarnya Baiklah sahutnya kemudian tunggu sebentar nanti aku akan ikut denganmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!